Di video kali ini saya sudah menemukan yang namanya Ya touch bisa dipakai di tangan kiri Ya cuy ini tanpa mode lain ya Ini cuma add on Dan ini tuh behavior dan resource gitu cuy ya Jadi ini pakaian dipakai ada dua gitu cuy ya Dan ini tuh bisa terang di dalam kegelapan gitu cuy Jika kalian memakai touch itu Jadi kalian bakalan bercahaya gitu cuy ya Touchnya itu bakalan bercahaya Dan ini cocok banget menurut saya buat survival gitu cuy Kenapa? Ya karena ini tuh enak banget Kalau dipakai di tangan kiri Kita bisa memakai barang yang lain Di tangan kanannya gitu cuy ya Ini tangan kiri ini tangan kanan Jadi seperti itu lah ya Jadi ini tuh add on yang sangat berguna cuy Dan selain itu juga bisa bercahaya gitu ya Dan oke langsung saja kita showcase add onnya cuy Langsung saja kita intro cuy Let's go Hai semuanya guys Kembali lagi dengan saya di channel DIGMAR90 guys Di video kali ini saya akan showcase satu add on cuy ya Di video kali ini saya tidak akan showcase sedek dulu Tapi di sini saya akan showcase satu add on Add on ini namanya adalah smart touch cuy ya Jadi fitur dari smart touch ini Yaitu bisa dipakai di tangan kiri Bayangkan ya touch di MCPI bisa dipakai di tangan kiri gitu cuy Dan ini tuh kalau dipegang bisa menyala gitu ya Bukan playernya yang menyala Tapi ini touchnya yang menyala cuy Dan langsung saja dan ini tuh bagus banget cuy ya Dan pembuatnya ini ARL ARL gamers gitu ya cuy Sorry kalau salah sebut ya soalnya saya juga Kadang lupa gitu namanya pembuatnya siapa Tapi kebetulan saya ingat ini cuy ya Dan mungkin langsung saja saya akan main showcase Dan fiturnya tuh ada lagi cuy Tapi apa ya Jadi oh iya cuy Jadi pembuatannya ini Tidak langsung ada di hotbar itu cuy Jadi kalian harus membuatnya dulu Jika kalian survival gitu Kalian harus membuatnya Dan ya pokoknya seperti itu cuy ya Kalau kreatif kalian bisa tap aja Lalu kalian harus menuruti Tahap-tahap ini cuy Karena kalau gak kalian turuti tahap-tahap ini Kalian gak bakalan bisa gitu ya Ya kalian harus turuti tutorial dari saya cuy Langsung saja mungkin saya akan Soke shadernya cuy Let's go Tapi sebelumnya Bagi kalian yang belum subscribe Kalian subscribe dulu cuy Channel ini ya Karena subscribe itu gratis Gak ada bugunya kalian untuk subscribe Terima kasih bagi kalian sudah subscribe Dan oke cuy Tonton sampai habis video ini ya Karena banyak keseruan cuy Langsung saja kita Soke shadernya cuy Let's go Oke cuy saya sudah berada di gamenya ya Dan tahap utama kalian Yaitu kalian play Terus kalian ini cuy Bentar cuy Nah disini Kita akan hapus dulu ini cuy ya Kita akan hapus dunia ini Karena ya ini bekas saya yang uji coba Barusan gitu cuy Mungkin saya akan hapus dulu Delete word Delete Oke Nah misal kalian belum mempunyai ini cuy ya Jadi kalian buat map dulu Terus kalian biasa buat map gitu Terus kalian keluar lagi Dan kalian otomatis punya map gini Terus kalian klik ini gitu cuy ya Cara mengaktifkannya gitu cuy Kalian harus Ikuti langkah-langkah ini gitu Biar work gitu ya Terus kalian aktifkan Yang namanya ini cuy Smart torch ini Tapi sebelum kalian mengaktifkan Kalian gini dulu cuy Bentar ya Nah disini kalian scroll ke bawah Eh jangan Oke Lalu kalian aktifkan di eksperimen ini Kalian aktifkan holiday creator Gitu cuy ya Ya kalian aktifkan Kalian otomatis ini akan meng-copy dunianya gitu cuy Kalian tunggu ini sampai 100 ya Oke Jadinya seperti ini ya Jadi ada EX gitu cuy ya Yang awalnya ini doang Ini sudah ter-copy Lalu kalian klik lagi Yang sudah di-copy itu Terus kalian scroll lagi ke bawah Nah ini Holiday-nya Bentar ini ngapa sih Ini holiday-nya sudah ter-aktif ya Terus kalian Additional Modding Ini kalian aktifkan gitu cuy Lalu setelah itu kalian ke resource Nah kalian aktifkan smart torch add-on ini ya Oke sebelumnya saya akan lihat Saya akan baca ini dulu ya Deskripsinya Create by IRL Gamers cuy Nah benar kan IRL Gamers Add-on ini membuat torch bisa menyala di tangan Dan bisa ditaruh di tangan kiri Bor bayangkan ini sudah kayak MCPC cuy ya Oke resource back sudah terpasang gini ya Terus kalian ke behavior Nah kalian aktifkan juga smart torch ini gitu cuy Lalu kalian langsung saja Kalian masuk ke gamenya Langsung saja kalian play gitu cuy Oke saya sudah berada di dunianya ya Lalu tahap selanjutnya Kalian klik eventory Terus kalian klik ke sini Dan kalian melihat ini torch ya Ya ini nanti aja cuy Terus kalian disini lihat ada smart torch ini cuy ya Ini yang saya pakai gitu cuy Ini ada smart torch Bukan ini ya Ini tuh bukan Ini bukan Bukan yang bisa menyala cuy Tapi ini doang yang bisa menyala ya Langsung saja mungkin saya akan coba Untuk ke goa cuy Melihat cahaya dari Si torch ini cuy Kalian lihat disini tuh gelap banget Tidak bisa melihat apa-apa Tapi Tiga Dua Satu Wow Ini bisa menyala cuy ya Bayangkan ini bisa menyala Dan nusai ini keren banget ya Ini cocok buat survival cuy Ini bisa dipakai survival Karena Ya ini Bisa menyala gini cuy Ya walaupun kadang-kadang ada yang gelap gitu Tapi ini bisa menyala gini cuy ya Dan nusai ini keren banget cuy Bayangkan Bisa menyala gini Ini udah kayak di MCPC gitu ya Dan ini juga bisa dipindahkan di tangan kiri Kalian lihat Pindahkan ke tangan kiri bor Wow Bisa di tangan kiri ya Dan ini juga masih terang gitu cuy ya Masih terang Terus Kalau kita sedang memakai Misalnya Kita sedang memakai pick egg gitu cuy ya Dan ini tuh cocok buat survival cuy Kalian bisa lihat Ini cocok buat survival Jadi Jika kalian bisa Memakai dua barang gitu cuy Sekaligus ya Ini buat mining cocok banget cuy Kalian lihat Mining ini Misal Kita gini gitu cuy Ini udah nice banget menurut saya ya Tapi Kenapa ngelag gini cuy Menurut saya ini bagus cuy ya Ini sebaguna Ini addon yang bermanfaat cuy Bukan yang anfaedah gitu ya Ini tuh bermanfaat banget Bayangkan Ya ini tuh Cara untuk Kalian sedang Kreatif aja gitu cuy Dan Cara kedua Kalian Ini sedang survival ya Saya ganti mode dulu cuy Oke cuy Tapi selanjutnya yang kalian butuhkan yaitu Crafting table Call Dan stick gitu cuy Cara membuat smart touch ya Ya kalian taruh aja Ini crafting table Di sebelah sini gitu cuy ya Terus kalian Klik Dan kalian Ini call di bawah gini Terus stick di atas gitu cuy Oh kebali Nah seperti ini Nah seperti ini Kalian buat seperti ini Lalu kalian mendapatkan touch biasa ya Nah setelah itu kalian Ini Buang aja Sebenernya ini sudah agak penting lagi Jadi kalian intinya Kalian buat touch biasa aja Terus kalian Bikin lagi touch ini Lalu disini Jadi smart touch cuy Kalian perhatikan baik-baik Tutorial saya gitu ya Jika kalian tidak mengerti Ya kalian ulang lagi Video saya gitu cuy Nah lalu ini bisa Menyala gitu cuy Kalau sebelumnya ya Tidak bisa menyala gitu ya Kita coba yang ini gitu cuy Kita akan bikin lagi Touch yang biasa gitu ya Kita bikin Seminyak gelapan juga Sama Dan disebelahnya cuy Biar kelihatan ya Nah kita berada di kegelapan ini Dan ini tuh gelap banget Jika kita Memindahkan ke touch yang biasa Ini tuh tidak Menyala gitu cuy Ini tuh biasa aja ya Gelap ini Kayak gini aja gitu cuy Gelap Cuman ini kelihatan Menyala dikit gitu Ini kenapa ini Cuman gini doang ya Tapi jika kalian Memindahkan ke smart touch Jadi nyala dong Bor Bayangkan Wih Udah keren But buset Bisa nyala gitu ya Dan kalau ini tuh Yang touch biasa ini Ini tidak bisa Dikesinikan gitu cuy Tidak bisa ya tuh Kalian lihat Ini tidak bisa Tapi jika Smart touch ini Bisa di tangan kiri gitu cuy Dan ini menurut saya Sudah keren banget Ini tuh cocok buat Dipake survival gitu cuy Jadi kalian jika Sedang survival Kalian pake addon ini Dan ini tuh Sangat bermanfaat sekali Gitu cuy ya Ini lagi mining Gini kan Jadi mantap gitu cuy Jadi Ya pokoknya nice banget Gitu cuy Dipake buat survival Gitu ya Oke mungkin segini aja Langsung saja Kita akan coba Ke atas lagi cuy Oke segini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Tutorial dari saya Dan semoga Bermanfaat addonnya ya Kalian coba aja Dan kalian yang mau download Linknya ada di deskripsi Oke segini dulu video kali ini Semoga kalian suka dengan Addonnya Dan semoga kalian mengerti Apa yang saya review Dan oke segini dulu video kali ini cuy Bagi kalian yang belum subscribe Kalian bisa subscribe dulu channel ini Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya kalian untuk subscribe Dan terima kasih bagi kalian Sudah subscribe Oke terima kasih bagi kalian Sudah menonton Sampai habis Dan sampai sini ya Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada kalian Yang sudah support saya cuy Dan oke segini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.